selamat pagi kembali lagi ke channel youtube Vili Halim di vlog baca kitab subuh selamat pagi Tuhan terima kasih Tuhan Kau telah membangunkan hamba di pagi hari ini Tuhan Kau telah menggerakkan hamba untuk membaca kitab bersama-sama Tuhan ketika membaca kitab ini Tuhan mendapatkan remah di dalam ayat ini Tuhan terima kasih Tuhan amin kejadian 21 isak lahir Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya ada pun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya berkatalah Sarah Allah telah membuat aku tertawa setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku lagi katanya siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya Abraham mengusir Hagar dan Ismail bertambah besarlah anak itu dan ia disapi lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri berkatalah Sarah kepada Abraham usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu tetapi Allah berfirman kepada Abraham janganlah sebal hatimu karena hau anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta segi rebat air dan memberikannya kepada Hagar ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba ketika air yang dikirbat itu habis dibuang nyala anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh kira-kira sepemanah jauhnya sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati sedangnya duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring Allah mendengar suara anak itu lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar katanya kepadanya apakah yang engkau susahkan Hagar janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring bangunlah angkatlah anak itu dan bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur ia pergi mengisi kirbatnya dengan air kemudian diberinya anak itu minum Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir perjanjian Abraham dengan Abimelek berwaktu itu Abimelek beserta pikul penglima tentaranya berkata kepada Abraham Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan oleh sebab itu bersumpahlah kepada aku disini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepada aku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu demikianlah harus engkau berlaku kepada aku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing lalu kata Abraham aku bersumpah demi Abraham menyesali Abimelek tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dilampas oleh hamba-hamba Abimelek jawab Abimelek aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu lagi tidak kau beritahukan lagi tidak kau beritahukan kepada aku dan sampai hari ini belum pula aku dengar lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba bertingga dari domba-domba itu lalu kata Abimelek kepada Abraham untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini jawabnya ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini sebab itu orang menyebutkan tempat itu bersiba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana setelah mereka mengadakan perjanjian di bersiba pulanglah Abimelek beserta Pico panglima tentara di negeri orang Filistin lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di bercebah dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin percayaan Abraham diuji setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham ia berfirman kepadanya Abraham lalu sahurnya ya Tuhan firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham ia memasang pelanak ledanya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh kata Abraham kepada kedua bujangnya itu tinggallah kamu disini dengan keledai ini aku beserta ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana kami akan sembahyang sesudah itu kami kembali kepadamu lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau demikianlah keduanya berjalan bersama-sama lalu bergatalah Ishak kepada Abraham ayahnya bapak sahut Abraham iya anakku bertanya disini sudah ada api dan kayu tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu lalu Abraham lalu eh sahut Abraham anak yang akan menyediakan anak domba Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya lalu Abraham mendirikan mesbah disitu disusunyalah kayu diikatnya Ishak anak itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api susah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham Abraham sahutnya ya Tuhan lalu ia bersfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia jangan jangan dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah kau ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam berlukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban pekaran pengganti anaknya dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang digatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah firman Tuhan karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku maka aku akan memberkati engkau berlipat dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku kemudian kembarilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke bersheba dan Abraham tinggal di bersheba keturunan Nahor sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu bus anak sulung dan bus anriqnia dan kemuel ayah arab juga keset hajo pildes yitlaf dan bituel dan bituel memperanakan ribka kedapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga yakni Teba Gaham Tahas dan Maka Terima kasih Terima kasih.